Halo teman, selamat datang di channel Abiandra Oficial. Akan debut bersama Tracer dalam waktu dekat, tak bisa dipungkiri persona dari rapper Tracer asal Jepang ini guys. Idol yang memiliki nama lengkap Kanemoto Yoshinori ini dan kerabik Sapa Yoshi punya segudang persona dan talenta. Untuk kamu yang ingin mengenal Yoshinori lebih dekat, berikut ini beberapa fakta menariknya. Terima kasih telah menonton! Yoshinori tidak begitu menonjol saat program survival Tracer box berlangsung guys. Ia kurang mendapat pujian dari produser utama Yang Hyun Suk. Selama acara YG Tracer box, Yoshinori juga tidak pernah masuk dalam Trim Tracer. Yoshinori juga tidak masuk tim final karena tersingkir pada misi tim performance. Akan tetapi, YG Entertainment memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada trainee yang dinilai memberi potensi ini walaupun tidak masuk ke babak final. Yoshinori menjadi member pertama yang tidak masuk ke babak final namun dipilih sebagai tim debut YG Tracer box. Yoshinori pernah mendapat pujian bersama trainee asal Jepang lainnya yaitu Mahiro ketika tampil pada misi 1 banding 1 karena duet yang mereka lakukan sangat bagus. Idol yang lahir pada tanggal 15 Mei 2000 ini juga bisa menciptakan lagu loh guys. Ia juga sosok yang tegar nih guys. Saat acara Tracer box berlangsung, ia mengungkapkan bahwa ayahnya telah meninggal saat dia berada di kelas 7. Ia juga sosok kakak yang baik bagi para member muda Tracer. Sikapnya kepada para member muda begitu perhatian. Mempunyai bakat, potensi, serta visual yang mempunyai menjadi alasan mengapa ia harus debut bersama Tracer. Itulah beberapa fakta menarik tentang Yoshinori Tracer. Terus dukung Yoshi ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kalian suka dan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.